kembali lagi di mas depo channel dan hari ini kita kembali lagi di series eksperimen shopee liga satu kita dan ya seperti di tadi pagi aku kan hari ini upload dua kali nih tentang shopee liga satu nih ya jadi hari ini kayaknya khusus shopee liga satunya ada dua video dan hari ini aku pakai Borneo FC ya yang akan menghadapi barito putra setelah tadi pagi setelah tadi pagi itu aku pakai persi kediri lawan persi Raja Banda Aceh jadi hari ini kan berarti sisa delapan tim ya dan pertandingan ke-6 yaitu Borneo FC menghadapi barito putra ini cukup banyak yang request di kolom komentar dan aku bakal maininnya hari ini langsung sore ya lebih kalian aku harap stay tune aja sih di mas depok channel nih Diego Michelle nih center back-an ya Oke dia tuh center back terus si di suruhan ini di kanan back kirinya Oke lah Davron of Wahyu Hamisi Diogo Kampos Rival Astori tersepuhiri Oke mantap sih ini udah bagus semua sih pemain mereka Sultan sama ada sini Tores tuh W-nya siapa ya ya langsung aja kita mulai nih keeper mereka keeper muda mereka pandai nyubu ini juga bagus banget ini 22 tahun masih sangat muda tentunya pengganti dari Nadir Gawinata ya Oke kita cek untuk jersinya terlebih dahulu teman-teman Oke kita bakal lihat dulu ini jersi pertamanya si Borneo ini warnanya oranye ini keren banget dapet banget si detailnya itu loh sabi banget sumpah untuk jersi kedua ini warnanya putih ya tapi disitu high-lightnya hitam tapi ada berapa doang hitam sama oranye sih memang keren sih ini Borneo ya tapi nggak tahu sih kenapa Borneo itu Borneo FC ataupun pusamannya punya Borneo sejak zamannya persisam deh sejak zamannya persisam itu kenapa tim ini warnanya warna kayak warna dasarnya tuh oranye mungkin kalian dari asli dari Kalimantan ataupun fans dari Borneo FC mungkin kalian tahu kenapa tim ini warnanya tuh selalu oranye gitu oke lalu barito putra ini warnanya kuning dengan celana hitam Oke untuk seragam buenya jersi punya cukup bagus ini perpaduan hitam dengan kuning neon ya keren lu baju ketiganya merah Pak cukup unik ini baju merahnya ya Oh bentar pakai dong Oke pakai jersi pertama sama semua ya orang sama yang kuning Oke langsung aja kita akan memulai pertanyaan kali ini keren Borneo FC aku enggak tahu fans dari Borneo FC itu namanya apa ya jadi silahkan kalian komentar komentar ini bener-bener aku netral banget sehingga kayak tadi pagi ya tadi begitu kayak aku membela satu pihak karena memang aku adalah orang kediri jadi ngefans banget sama persek diri jadi aku tahu banget yang fans-fansnya persik diri seperti cyber ekstrim terus ada kayak hooligan terus gerakan cinta persik lalu ada susi les banyaklah pokok fans-fans persik diri yang emang aku tahu itu loh ini untuk chance-chancenya mungkin aku juga enggak tahu sih dari Borneo FC ya mungkin kalian yang fans dari Borneo FC bisa nyanyi sambil nonton video ini ya enak-enak antusias kalian dengan eksperimen shopee Liga 1 kita di setiap peningannya tetap terjaga bagus dan di sisi kanan turis kipora ya kapten mereka kalau face dia punya ternyata disini mantep kali ya ini jujur aku belum pernah pakai semua tim maka dari itu aku pengen meratakan semuanya walaupun aku ya mestinya pakainya cuma salah satu sih jadi di antara 18 tim pasti hanya 9 tim yang aku pakai itu dan yang saat sampai saat ini nggak pertanyaan kenapa dan 6 tim yang sudah aku pakai ada persik diri kemarin tadi pagi terus Borneo FC ini persi Bandung Persebaya terus Bali United sama PSI SMara itu 6 tim yang sudah aku pakai udah aku ini maksudnya udah aku gerakin sendiri mainin sendiri gitu mungkin ke off the record aku bakal main-main sendiri tapi nggak usah direkam ya kami juga record kan kayak pengen tahu aja gitu loh pemen-pemen mereka dan ini Alex Dracic di depan sama Rizky Pora lho Oma Nailo ada sekulis itu baik beradaannya ya baik beradaannya pindah ke Barito ya ternyata ya baik beradaannya ya kira dia tetap di Mitra Kukar ya udah pindah tuh baik beradaan Oke harus aja kita mulai ini dia babak pertama antara Borneo FC menghadapi Barito Putra Derby Kalimantan tercipta di sore hari ini ini dia come on Wahyu Ami sih membandingkanan ada suruhan di sana Terence Buhiri Terence Yugo Campos Oke melebar terlalu jauh kepada Rifala story dari maksudnya sekulit sempat pada Bayu Pradana Alexander Rakic Pinto Umar kesekananda Umar Nailo dapat Gomez job Gomez enggak tahu yang ini Gomez ini nama lengkapnya siapa Rifala story dafronov di sana Jogu Campos Oke nice banget kontrol dari Jogu Campos masalahan bola yang cukup tenang Torres lebar kesekanan ada Terence Buhiri di sana Terence Buhiri Terence Buhiri ada suruhan-suruhan langsung panada Tores di sana Astaga Tores tidak sampai ternyata Aduh aku kira dia punya header heading yang yang bagus dulu kini dia Diogu Campos terlalu teras nama dari dafronov barusan sekulit ada pintu juga misal pemain naturalisasi dari serakit coba ditempel ke total suruhan sekulit Wahyu Amisi coba untuk tempel terus Bayu Pradana Jogu Campos Oke pelanggaran sayang banget ya bukan pas harus melakukan pelanggaran tuh kepada Pinto ya bener gak sih nomor 13 tadi oke Pinto wuh bukan ya ternyata li nomor 13 tuh siapa gitu ya lupa aku gampang lupa banget nih di Senov ini banyak banget ya pemain dari Barney FC yang kayaknya nama-nama luar gitu aku nggak tahu udah Gomez tuh aduh bahaya sih ini ke Rizky Porra ada sekulit disana sekulit sempan ke Rizky Porra disana diogu misal coba untuk tangkap ya tangkap bagus sekali mesel digi misal umpana pada tersepulit disana punya sprint dia punya speed cmon tersepulit 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 umpana pada diogu Campos disana Astaga diogu Campos kehilangan bola dong aduh kemana ya lo yang dituju dari sisi kanan diogu Zaidin ada sekulit coba dikejar oleh Hayu Hamisi ada pintu disana umpana lo melebar dapat di intersepulit Gomez aku nggak tahu ini Gomez pemain Indonesia tuh bukan ya di buka Campos ada Tores Tores ke sisi kiri darah dafronov ke melebar ke sisi kira rival lastory rival rival kontrol dulu bola rivalnya juga juga punya eh pergerakan yang cukup geset nih si rival nih jadi enak banget ya Bona FC ya winger mereka tuh dua-duanya Astaga winger mereka tuh dua-duanya tuh punya speed dan pergerakan yang cek lincah suruan diogu Campos diogu Campos diogu Campos diogu Campos luting uh keras banget diogu Campos barusan ada berusaha melindungi bolanya untuk tidak dicuri ataupun dicumut oleh orang dari Barito Putra tapi kuatan fisik yang cukup oke dari eh guru Campos ya masih dapat dilakukan saya tadi oleh Muhammad Riyandi sayangnya masih kosong-kosong derby Kalimantan kali ini derby Borneo media rival lastory Sundul ada dua masih dapat dilakukan save juga oleh Riyandi tuh suruan lebar ke kanan Terence kiri Terence balik belakang diogu Campos Oh iya buat kalian yang menungguin series Master Arsenal jangan khawatir ya teman-teman series Master Arsenal tetap berlanjut bukan berarti aku mainin shopee Liga satu mulu nih kayak tanda-tanda series Master Arsenal nggak dilanjutin bukan santai aja aku tetap lanjutin ini cuma buat tambah-tambahan konten buat seling-selingan konten lah buat nunggu laptop bisa bekerja maksimal kan meskipun ya kalau aku main shopee Liga satu nih aku juga main pertandingan gitu loh menunjukkan gameplay kan ih diogu Campos diogu Campos luting dapat dilakukan save lagi-lagi oleh Muhammad Riyandi wah ini keeper muda yang berpotensi banget sini Riyandi nih gila ini Riyandi juga dipanggil sama cinta yang juga kan ya ini emang dia punya kualitas nih 66 possession ball 34% untuk bari teputra kik ucap ya 3-3 target tuh dari Borneo FC tapi skor masih imbang saat kosong-kosong ya beberapa kali upaya dari diogu Campos luar kotak penalti di depan kotak penalti pun juga masih dapat dilakukan save yang bagus nyelamatkan dibilang oleh keeper muda jadi boleh-boleh bateri untuk bari kita putra sekaligus tim nasi Indonesia tentunya riskipora dari sini coba diganggu oleh suruhan Aduh lewat saja tadi suruhan Oke Wahyuhamisi dapat mengganggu dan kuiri Terence Oke Terence Nice Terence kuiri Wahyuhamisi Yugo Campos lebar dia kesekanan Wahyuhamisi Oke Terence kuiri come on Allah Wahyuhamisi di tengah-tengah dia ada gusen of Gomez Oke Gomez di Valastori masih mau bawa bola juga kampos lah keinginan bola sayang banget kasio bayu Pradana Maulana pada pintu pendek saja sekulits coba digetir bola oleh Davonov di skipora isi sekulits balik pada skipora di sisi kiri coba digitar oleh taras kuiri suruhan Oh suruhan dilewatin saja berbahaya Uh Alexander Rakic untung saja Pandeyu gila Alexander Rakic di Jepanggawang melakukan tendangan yang tidak terduga sama sekali oleh Pandeyu tentunya tapi Pandeyu berhasil melakukan save gemilang barusan kita lihat uh refleks yang cukup gemilang dari Pandeyu walaupun tadi sedikit ada patah-patah ya Oke tidak apa-apa ya sudah diganggu ya ego misal come on Oke masih bola masih menggelinding di dalam lapangan ya Wahyu Hamisi dia Wahyu Hamisi mencoba untuk langsung memberikan serangan balik Wahyu Hamisi berikan trubol Astaga Wahyu Hamisi Oke masih troin untuk Borneo FC suruhan tersebu kiri Yugu Kampos Hai waduh Yugu Kampos harus melakukan di jenggal ya tadi ya Yugu Kampos sayang banget Reva Adi ales ngerakit payu Pradana Hai kemon Hai gagal Pinto ales ngerakit berbahaya nih Badito Putra masih menyerang Oke Gomez pelanggaran situ harusnya Oke Hai Tevronov umpan dia kepada di Yugu Kampos di Yugu Kampos melebar ke sisi kanan tadi maksudnya dari Terence Puhiri yang harus menarik larinya tadi ya Rizky Pohra Wahyu Hamisi Oke dapetin tersep Yugu Kampos ya Yugu Kampos melebar ke depan langsung offer top tapi tores sudah terlalu mundur tadi ya saya kulit Oke dapetin tersep lagi-lagi oleh di Yugu Kampos ih teres puhiri dikit lagi dapet tadi ke Rizky Pohra kembali Rizky Pohra masih bisa berlari dengan cepatnya dia ke suruhan kebayar Alex ngerakit kebalikan bola dari Fala story sana Rifala story dijegal saja oleh Bayu Pradana shooting Oh ini tadi siapa ya nomor 7 lama yang lupa aku masih belum ada goal tercipta di pertanyaan kali ini temen-temen eh derby yang cukup sengit sih lebih Kalimantan kali oke bagus Kavi main ya menggantikan Alex ngerakit tuh bagus Kavi tuh gila bagus Kavi Pak tapi yakin ku bagus Kavi masih belum real fast sih di sini Oke ibu Senor dari Fala story disana Fala story tuh usaha dari pemain Barat Borneo masih belum bisa merubah skor kali ini Yugu Kampos keumpan pada Torres disana Torres dapet Torres Torres kategori ada terus buhiri Terence Puhiri 1-0 untuk Borneo FC gila lama juga golnya ya hehehe Tores tadi yang berikan asis kepada Charles Puhiri dan mudah saja bagi Tarras Buhiri untuk berhasil menciptakan gol kegawang dari Muhammad Riyandi kita lihat tanpa ada pressure ketat kepada Torres dan mudah saja bagi Tarras Buhiri untuk meneruskan bola kegawang dari Muhammad Riyandi yang yang sudah ya itu mati langkah situ David Rubino Rubino ya Rubino aku enggak tahu dengannya siapa lebih lengkapnya gitu oke 10 saat ini Borneo FC unggul atas Barito Putra sekulit Rizky Porra David Rubino Hai kemudian ya pertanyaan berakhir 1-0 kemenangan milik dari Borneo FC untuk hari ini oke Terence Puhiri yang menjadi pesetak gol untuk Borneo FC yang membuat Borneo FC kali ini meraih kemenangan tentunya satu gol tunggal dari Terence Puhiri mampu membuat dan kali ini berakhir dengan skor 1-0 ya Oke aku bakal nunjukin tim-tim yang masih belum pernah kita pakai Astaga kembali lagi dong bentar ya Oke jadi sisa Borneo Bayangkara FC lalu Persipura Jayapura Persita Tangerang PSM Makassar PSS Leman dan Tira Persikabu jadi ada enam tim yang belum pernah aku pakai dan next kita bakal lanjut di lain hari besok tentunya Oke mungkin cukup sampai disini dulu kalau kalian suka silahkan klik tombol subscribe dan share video ini dan bantu Mas Dabok Nyal tembus 2500 subscriber bulan ini di bulan Ramadhan tentunya Oke jangan lupa dan wassalamualaikum bye bye sub indo by broth3rmax